musik musik oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah di video kali ini aku bakalan membuat tutorial bagaimana cara dicontoh videonya itu seperti yang kalian lihat di awal tadi ya oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya bagi kalian yang belum sakura channel ini jangan lupa kalian klik subscribe dulu nyalakan loncunan notifikasinya agar kalian bisa menutup dengan video-video terbaru aku oke kita langsung ke tutorialnya kalian bisa buka aplikasi capcut ataupun capcut kalian bisa download di playstore ataupun di appstore nah setelah itu kalian bisa tekan di proyek baru oke setelah kalian pilih proyek baru kalian bisa video dulu audio ataupun video yang berserta detibetnya untuk audio itu kalian bisa download di link deskripsi di bawah video ini nah setelah kalian tambahkan videonya kalian tekan video tersebut kemudian kalian extract audio oke setelah kalian extract audio kalian bisa tekan di audio yang kalian extract tadi kemudian kalian pilih GBG potongan nah kemudian kalian bisa tandakan detibetnya itu sesuai dengan detibet yang ada di video tersebut yang tanda kuning itu ya guys ya detibetnya nah kalian bisa taruh satu persatu seperti ini oke setelah kalian tandakan detibetnya kalian bisa tekan tombol checklist kemudian kalian kembali kemudian kalian bisa pilih dua foto kalian bisa tekan tambah kalian pilih dua foto nah setelah kalian pilih dua foto kalian bisa tekan tambah nah untuk video yang ini video yang tadi kalian bisa hapus ya untuk durasi foto yang pertama ini kalian bisa buat sampai ke detik bit yang pertama atau 7.8 ya kemudian untuk foto yang kedua kalian bisa buat durasinya 3.7 3.7 nah untuk watermark ini kalian hapus oke setelah kalian tambahkan fotonya kita mulai di foto yang pertama untuk foto yang pertama kalian bisa zoom sedikit nah setelah kalian zoom kalian bisa taruh keyframe di awal dan taruh keyframe di akhir untuk keyframe di awal kalian turunkan ke bawah kemudian untuk keyframe terakhir kalian bisa naikkan ke atas kemudian di bagian-bagian tengah ini kalian bisa tekan grafik setelah itu pilih memantul 3 oke tekan tabut checklist kita langsung menuju ke foto yang kedua untuk foto yang kedua ini kalian bisa zoom dulu sedikit kalian zoom kemudian taruh keyframe di awal dan taruh keyframe di akhir kemudian taruh juga keyframe di setiap detik bit seperti ini nah kemudian di keyframe yang ke 6 ini kalian zoom kalian zoom lebih besar kemudian keyframe yang ke 7 kalian zoom lebih besar lagi kemudian keyframe yang ke 8 kalian zoom juga lebih besar lagi kemudian untuk keyframe di akhir ini kalian kembalikan seperti ini lagi nah oke kemudian kita membuat jedet juduknya oke untuk jedet juduknya itu kita mulai di keyframe 1 dan keyframe 2 taruh dulu bagian tengah 1 keyframe samping kiri 1 keyframe dan samping kanan 1 keyframe nah untuk keyframe yang pertama ini yang bagian kiri kalian naikkan ke atas sedikit keyframe di tengah naikkan ke atas kemudian geser ke kanan kemudian untuk keyframe yang di kanan tinggal geser ke kanan jadi seperti ini agak melungkung nah kemudian setelah itu tambahkan keyframe lagi di samping kiri dan samping kanan yang keyframe yang kita tambah tadi yang bagian tengah kalian hapus seperti ini ya kalian bisa ikuti taruh bagian kiri dan bagian kanan yang bagian tengah kalian hapus ini agar lebih smooth ya supaya lebih smooth fotonya nah oke sekarang kita menuju ke keyframe 2 dan keyframe 3 ataupun di deti bit 2 atau deti bit yang ketiga tambahkan keyframe di tengah dulu setelah kalian tambahkan di tengah tambahkan di samping kiri dan samping kanan nah yang samping kiri naikkan ke atas saat yang di tengah naikkan ke atas kemudian geser ke kanan yang bagian kanan tinggal geser ke kanan nah kemudian tambahkan samping kiri dan samping kanan bagian tengah kalian hapus supaya lebih smooth oke oke selanjutnya juga seperti itu ya antara deti bit 3 dan deti bit yang keempat tambahkan keyframe di tengah kemudian samping kiri dan samping kanan yang samping kiri naikkan ke atas kemudian yang di tengah naikkan ke atas tarik ke sebelah kanan kemudian yang sebelah kanan tinggal tarik kanan tambahkan lagi di samping kiri dan samping kanan yang bagian tengah kalian hapus oke kalian bisa buat seperti ini sampai ke deti bit yang ke terakhir oke seperti ini oke setelah kalian buat keyframe nya sampai ke deti bit foto yang kedua untuk foto yang ketiga kalian tinggal saling foto ini saja tinggal kalian saling foto yang kedua setelah kalian saling kita ganti foto supaya fotonya itu berbeda oke setelah itu ini untuk foto yang ketiga oke kemudian kita tambahkan efek nah untuk efeknya kalian bisa pilih efek kemudian efek video pilih bagian dasar setelah itu kalian pilih yang cermin oke kemudian kalian taruh cermin nya itu di deti bit yang kedua kemudian kalian saling kalian selang satu bit kalian taruh lagi kalian sesuaikan dengan deti bit nya saling lagi selang satu bit pokoknya kalian saling dan taruh di setiap detik bit selang seling oke setelah kalian taruh efek cermin di setiap detik bit dan selang seling sekarang kita taruh efek putih oke untuk efek putih nya kalian bisa tekan overlay kemudian tambahkan overlay setelah itu pilih stock video dan pilih yang bagian putih tekan tambah kemudian kalian kebesar untuk durasinya cukup 0,2 second 0,2 second kemudian tekan gabungan setelah itu pilih overlay kemudian tekan tambah checklist untuk animasinya pilih bagian keluar dan pilih animasi pudar keluar kemudian kalian saling dan kalian taruh di setiap detik bit kalian saling dan kalian taruh di setiap detik bit seperti ini oke setelah kalian tambahkan efek putih di setiap detik bit sekarang kita tambahkan transisi nah untuk transisinya itu pilih yang di tengah itu ya kemudian pilih kamera untuk transisi yang pertama pilih tarik masuk untuk transisi nomor 2 kalian bisa pilih bagian kamera juga tapi tarik keluar ya nah kemudian di foto yang pertama ini ya nah di foto yang pertama ini kalian bisa tambahkan animasi dulu itu animasinya bagian keluar dan pilih pudar keluar durasinya 0,1.0 ya ataupun 1 second tekan tombol checklist oke setelah itu kita langsung menyimpan ke gallery nah kalian bisa tekan tanda panah pajak kanan atas kemudian kalian bisa tunggu proses penyimpanan ini oke jika kalian males mengeditnya kalian bisa tekan template link template yang ada di deskripsi ya guys ya oke itu dia tutorial hari ini jika kalian suka dengan tutorialnya jangan lupa kalian like kalian subscribe kalian share ke teman-teman kalian juga dan komen-komen di kolom komentar di bawah selamat menikmati 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 selamat menikmati